Resolusi apa yang paling bagus untuk dunia dan akhirat kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah sayang? Alhamdulillah ketemu lagi dengan program TANAKUKU Alhamdulillah atas izin Allah kita bertemu dengan 2024 Masya Allah senang sekali, bersyukur sekali kepada Allah SWT Banyak sekali resolusi anak-anak muda di tahun 2024 ini sayang Muya punya pertanyaan Sebenarnya nih, resolusi apa yang paling bagus untuk dunia dan akhirat kita? Ya, yang paling dekat sama Allah lah Karena dapet dunianya sebanyak-banyaknya Tapi gak tambah dekat sama Allah Dunianya bisa jadi musibah Tapi kalau misalkan gak dapet dunianya Tapi tambah dekat sama Allah Masih bisa jadi keuntungan Walaupun yang paling penting Allahnya dapet, akhiratnya dapet, dunianya juga dapet Kenal dekat sama yang punya toko roti aja Kenyang makan roti Apalagi dekat sama yang punya dunia Berarti dengan kata lain Kalau misalnya kita sibuk ngejar Allah Sibuk mendekatkan diri sama Allah Nanti Allah datangkan dunia Ingat yang Buya cerita tentang Cara ngejar ayam Kalau pengen nangkep ayam Jangan dikejar ayamnya Dia lincah Taruh makanan Ayamnya datang, tutup Atau kalau misalkan pengen ngejar kupu-kupu Jangan dikejar Kita gak bisa terbang Tapi tanam bunga yang indah Nanti kupu-kupunya datang sendiri Gak cuma kupu-kupu Capung BPD datang Dan kalau pengen mengejar Buya Jangan dikejar Tapi Jadi Masya Allah teman-teman Ini relate banget Jadi resolusi teman-teman 2024 ini Bukan sibuk kepada dunianya Tapi sibuk kepada Pemilik dunianya Top mantap is the best Yunda pengen ngajakin teman-teman Buat gabung reseller Halalia Beauty Care ini Karena Yunda juga stop Buat teman-teman Kita bareng-bareng Cari rezeki yang halal Yang insya Allah juga aman Barukah dunia akhirat kita Langsung aja join reseller Halalia Beauty Care Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton